welcome back to my channel di gas detector TV ya untuk kesempatan kali ini kita akan mereview itu sebuah gas detector lagi-lagi dari Riken Kiki dengan tipe GX111 EX jadi ini explosion proof dan dengan ada tulisan Forerunner jadi gas detector ini seperti tulisannya Forerunner berarti dia mendeteksi hingga empat gas empat gas standar jadi ada hidrokarbon ada H2S oksigen dan co kita akan nyalakan unitnya jadi dia sistemnya drawing pump di sini ada inlet gas di sini ada filter dan di sini ada indikator filter untuk flownya flow dari pumpnya vakum flownya yang menarik dari gas detector ini adalah ini satu-satunya gas detector yang memiliki eksternal alarm dia sebenarnya sudah ada internal alarmnya berada di sini di sisi ini ada lubang itu ada baser alarm jadi nah ini tampilan eh pembacaannya yaitu oksigen 21% LL nya 0% H2S nya 0,0 ppm dan co-nya 0 ppm jadi H2S nya menggunakan desimal dan juga oksigen nya persen volumenya menggunakan desimal juga untuk beratnya cukup berat mungkin sekitar karena dia menggunakan baterai size D jadi baterai yang ABC yang besar itu 4 unit ada di bawah sini kita bisa buka dengan mudah tanpa menggunakan obeng jadi hanya switch jadi ini baterainya ini yang bikin bobotnya sangat berat sekitar mungkin ada sekitar 4 kg beratnya dan casingnya berbahan dari metal sehingga membuat jadi berat aluminium sih tapi ini ini dan yang paling unik adalah ini adalah satu-satunya detektor yang memiliki eksternal alarm jadi ini adalah remote alarm remote alarm jadi dengan panjang kabel sekitar 6 meter jadi alat ini bisa dibawa masuk ke dalam confined space untuk mengukur kita mengukur sisa-sisa gas alarm ini tetap berada di atas misalnya kita akan tes nyalakan alarmnya eh kita akan tes alarmnya jadi dia berbunyi alarmnya suaranya dari sini jadi jadi kita silent dulu jadi teman-teman kita yang berada di atas itu menotis kalau ada eh bocor gas di dalam tanki jadi sistemnya menggunakan pin soket ini jadi kita bisa lepas jadi kita bisa tanpa eksternal alarm juga bisa kalau kita tidak membutuhkannya jadi kita tinggal lepas dia lima pin ada lima pin untuk power dan baser dan karena nih teknologi lama jadi unit ini sekitar tahun 2012 ini unit yang ada sekarang ini 2012 memang sudah digital eh displaynya bukan menggunakan analog pakai jarum lagi pengukurannya sudah digital tapi untuk spannya dia masih menggunakan span yang konvensional jadi manual jadi tidak otomatik lagi seperti gas detector jadi kita harus membuka tadi ada dua skru disini yang cukup mudah bisa menggunakan tangan atau obeng min untuk membuka eh skrunya cuman dua di kanan kiri kita bisa lepaskan jadi kita angkat di sini ada eh potensio untuk melakukan span dan setting alarm jadi alarmnya itu eh menggunakan obeng minus kecil jadi kita bisa putar-putar disini dan adjustable span atau eh manual kalibrasinya melalui sini jadi bukan di dalam menu eh pencet-pencetan di di apa di panel depan gitu untuk mematikannya biasanya gas detector itu membutuhkan waktu dua tiga detik untuk yang ini agak unik jadi kita mematikannya langsung saat itu juga langsung mati kita tinggal pencet langsung itu juga dia akan mati dan sensornya menggunakan sensor tipe lama yang ukurannya sangat besar-besar jadi OSBM OSBM 3 dan juga eh CO H2C juga menggunakan sensor yang ukurannya besar gitu Oke eh kami rasa cukup untuk review Riken Geki GX triple satu kali ini eh sekian dan terima kasih hai hai hai